Bupati Kepala Daerah Kabupaten Ngada Flores, Dr. Randus Paulus Surigoa, dalam rangkuman awal tahun 2021 mengatakan, tren penularan COVID-19 yang terus meningkat mendesak daerah untuk mengambil langkah keputusan tepat dan tidak memaksakan opini ataupun kebijakan yang membenturkan penegasan mutu pendidikan dengan masalah kesehatan para siswa-siswi pelajar sebab masalah kesehatan adalah prioritas utama. Menurut dia, mutu pendidikan tanpa kesehatan sebagai hal utama, maka tidak ada mutu apapun yang bisa diraih sebab kesehatan merupakan hal utama dalam mencapai mutu pendidikan daerah maupun nasional. Menurut Bupati Ngada Dr. Randus Paulus Surigoa, di saat tren penularan COVID-19 terus meningkat, wajib ditempu langkah preventif sebab jika dipaksakan, walaupun pengendalian dan pengawasan dilakukan, tidak menutup kemungkinan terjadinya penularan wabah saat para pelajar berkerumun pada jam istirahat sekolah ataupun dalam perjalanan menuju sekolah. Hal ini tidak dapat dilakukan pengendalian maupun pengawasan secara benar-benar efektif. Dengan melihat dia punya progres ini, trainingnya, kalau memang trainingnya dia memang naik, tidak. Saya tidak. Utama kekeselamatan dulu, kesehatan masyarakat, daripada kita mau kerja mutu, sulit. Di dalam kelas tertid, tapi jangan sampai saat diserahat. Ini anak-anak ketika SD, SMP ini sudah kita kendalikan. Memang ini perlu kita duduk, kita bicara. Saya selalu katakan, dengan corona ini jangan kita kejar tentang kualitas pendidikan. Tidak bisa kita ketat kualitas pendidikan. Itu harus. Saya khawatir itu adalah, kalau anak-anak dia sama. Dengan melihat dia punya progres ini, trainingnya. Kalau memang trainingnya dia memang naik, tidak. Saya tidak. Warisan Budaya Nusantara Jakarta Swatang Naungan Perusahaan PT Kraton Kesepuan Cirewon Pendiri Sultan Sepu ke-14 Praarif Nataliningrat S.M. Mimpin Umum Redaksi Neni Triyatna Rosa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.